Azusa, ayo tidur, ini sudah melewati jam tidurmu loh, ucap mama mengingatkan Iya ma, tangguh ini ceritanya, lagian kan, besok hari minggu Kata Azusa sambil membaca tentang buku planet yang dipinjamnya tadi dari perbustakaan sekolah sambil duduk di ranjangnya Tapi tak lama Azusa, ada kabar buruk, karena kemarin tiba-tiba ada badai gas yang melanda bumi Bumi jadi kersang, banyak warga yang menjadi korban dan sumber daya alam semakin berkurang Untuk menstabilkan kembali kondisi di bumi ini, kamu salah satunya yang akan berangkat mencari benih ajaib di luar angkasa Jelas ayah Baik ayah, aku akan membantu melaksanakan tugasnya untuk menstabilkan kondisi bumi Ucap Azusa, ini adalah 4 pil ajaib Kamu bisa meminumnya dan kamu akan berpindah ke dimensi lain Tapi pikirkan dulu baik-baik sebelum meminumnya Karena hanya ada 4 pil Dan ini jam tangan oksigen Agar kamu bisa bernafas di luar sana tanpa harus menggunakan oksigen baju astronot Ini kotak kendaraan dan kamu pasti akan tahu cara menggunakannya nanti Kata ayah Dan Azusa langsung menggunakan jam tangan membawa kotak kendaraan lalu meminum pil itu Ia sudah sampai di dimensi lain, di luar angkasa Ia membawa balik kotak kendaraan itu Eh, apa benar ini tombolnya? Kumang Azusa sambil sedikit melayang-layang karena tak ada gravitasi Eh, coba pencet deh Azusa memutuskan untuk menekan tombol merah itu dan keluarlah kendaraan semacam pesawat terbang Tapi sebenarnya Azusa pun belum yakin kalau itu pesawat Bunyinya Azusa langsung coba masuk ke dalam benda itu Karena Azusa masih 11 tahun Ia tidak yakin akan bisa mengendalikan pesawat itu Ini betul pesawat kan ya? Aku belum pernah mengendalikan pesawat Azusa celinggukan mencari alat-alat yang sekiranya dia pernah lihat Eh, apa ini? Azusa senang karena dia berhasil menemukan sebuah tombol otomatis dengan tulisan Kemudi otomatis Bagi Azusa tertahan Dan ia pun langsung menekan tombol kemudi otomatis pesawat itu Sepertinya aku tidak akan membutuhkan lagi pil azab itu karena aku sudah ada pesawat ini Ucap Azusa yakin Hmm, semua planet sudah aku cari Dan hampir semua yang menjawab tidak tahu Menemukan lagi yang belum Ah, bulan! Untung belum sampai ada 15 menit Azusa punya ide dan langsung menuju ke bulan Azusa turun Dan saat di pulang seperti ada yang menjaga tempat masuknya Kamu siapa? Pasti kamu mahluk dari planet lain Kamu pasti berniat jahat kan? Sebutkan identitas dan niatmu Makhluk itu seperti kelinci pulang Perkenalkan aku Azusa dari bumi Aku ingin mengambil sebagian benih ajaib disini Aku sudah mencari di semua planet Tapi mereka hanya menjawab tidak tahu Apakah Anda mau membantu? Tanya Azusa dengan ramah Oh, maaf sudah menuduhmu tadi Saya ratu disini Perkenalkan Saya ratu Luna Mari masuk Ajak ratu Luna Sambil masuk ke dalam Mereka mengobrol Tapi saya punya pengalaman Seminggu yang lalu Benih ajaib kami dijuri dengan makhluk asing Mereka tak sama seperti kami Mereka seperti makhluk semacam Kemudian Benih ajaib itu disembunyikan di ruang bawah tanah Tapi ada tentu sudah mengambil semua persediaan kami Sampai tak ada sisa Karena hanya bulan yang memilikinya Dan sekarang kami sudah meneliti Jika kamu ingin mengambilnya sebagian Maukah kamu membantu kami Meraput benih ajaib itu Tanah ratu Luna Tentu saja aku mau Aku akan membantu apapun resikonya Kata Azusa semangat Ratu Luna meminta Azusa Untuk duduk di kursi kerajaannya Kelly, Incil Tolong ambilkan dua minuman dan jamilan ya Kita kedatangan tamu dari bumi Ucap Ratu Luna Ratu Luna ingin minumannya Kata Kelly sambil menyerahkan Nampan berisi dua cangkir Minumannya Begitu juga dengan Incil Yang memberikan senampan jamilan Maaf kau tak suka minumannya ya Ini adalah tanggal bulan Dan Ratu Luna setelah Azusa sudah mencobanya Tidak, ini enak sekali Baru kali ini aku mencoba rasa minuman yang seperti ini Jawab Azusa dan mencicipi tamilannya juga Setelah itu Siler datang dan memberitahu Kami sudah menemukan pencurinya Ratu Luna Setelah diseteliti oleh Rion Pencurinya adalah alien dari planet Mars Kata Siler Kata Siler Memberitahu kepada Ratu Luna Ratu Luna akan menyusun taktiknya Siap Azusa memimpin Siap Siap Kata Kelly Incil Siler Rion Dan Ratu Luna Kompak di kerajaan itu Tak lupa Mereka menggunakan baju biasa Bukan baju Kerajaan agar gerak Menjadi lebih mudah dan nyaman Warga tidak ikut Tapi diamankan Namun Ada satu warga yang bernama Lola Ia keras Kepala ingin ikut membantu Dan mereka pun mengizinkannya Lalu Esok harinya Mereka berangkat Di saat semua sedang tidur Agar tidak gampang Ketahuan oleh musuh Lalu Langsung berangkat Menggunakan kotak kendaraan Milih Azusa Setelah semua siap Mereka pun berangkat Menuju Mars Untuk merebut kembali Penih ajaibnya Kelly dan Incil memberikan Alat agar tetap Bisa berkomunikasi Jarak jauh Nama alatnya Air Moon Di pesawat Mereka menyusun lagi Taktiknya agar lebih matang Oke Aku mulai mengerti Semoga berhasil Selama perjalanan Rencananya lancar Atau tidak Mereka semua Terharap bisa merebut kembali penih ajaibnya Sampai di Mars Sampai di Mars Mereka turun Dari pesawat Agar tidak ketahuan Pesawat Melayang di angkasa Yang didaga Dengan ratu lunak Mereka melaksanakan Mereka melaksanakan Taktiknya yang tadi Disusun kembali Di pesawat Agar rencana berhasil Karena bergabung Anggota tambahan Pintu di depan Amat Sepertinya Menjaga ketiduran Kata Azusa Lewat Pintu belakang Sepertinya Menjaga Masih terjaga Aku Harus Bagaimana? Tanya Rion Yang satu tim Juga dengan Sailor Dan Injil Bagaimana Kalau sekarang Kamu lewat Pintu depan dulu Dengan kami Tanya Lola Yang satu tim Dengan Azusa Dan Gary Aku akan memeriksa Dari komputer Apakah Di dalam aman? Ucap Ratu Luna Ratu bisa Pakai komputer? Hehehe Goda Injil Tasar Kelimpin Akal Bisa dong Kalian bisa Masih sekarang Bungu sudah aman Kata Ratu Luna Saat Tim Rion Dan Tim Azusa Sudah bersama Semua alien tidur Jadi mudah Bilang aman Sampai di dalam Mereka langsung Berpencar Aneh Mengapa jebakan Tak diaktifkan Disini? Apa mereka Juga menyusun rencana? Tanya Sailor Heran Gak tahu juga Pasti masih ada Salah satu jebakan Juga yang masih aktif Kita harus cepat Mencari lokasi Penih ajaib Yang disembunyikan Dan tak bisa Dideteksi Dari komputer Karena terlalu dalam Kalau terus begini Kita tak akan Berhasil Ucap Gali Pada Azusa Tanpa menggunakan Air Moon Karena mereka Satu jam Saat mereka mencari tempat Rahasianya Tiba-tiba Wah Shhh Ah kaget Mereka sama-sama Terkejut Ternyata Sedari tadi Mereka hanya berputar Jalannya seperti Di huruf O Dan di tengahnya Ada air mantu Siapa kalian semua? Masuk ke penjara kalian Maluk apa ini? Bentak penjaga Yang bisa disebut Alien Apakah ini Salah satu jebakan Yang masih aktif? Tanya Ratu Muna Ya bisa melihat Mereka tertangkap Lewat komputer Itu suara pagar Penjara Azusa Dan teman-temannya Yang dikunci Oleh alien penjaga Dan kunci itu diberikan Kepada makhluk yang sama Seperti Kelinci bulan Boleh aku bertanya Menemukan siapa Dan kenapa Aku bisa ada disini? Tanya Azusa Aku Ruby Aku sudah lama Dikurung disini Karena waktu alien Mengambil benih ajaib Di bulan Aku ikut Menusup di pesawatnya Dan Tertangkap Waktu itu Aku sudah menemukan Tempat penyimpanan Benih ajaib Dan Aku juga dijadikan Gembangku disini Cerita Ruby Berarti kamu disini Sudah seminggu ya? Tanya Ria Pasti kamu sudah tahu Ruangan-ruangan disini Kata Kelly Karena Kunci penjara kami Ada di kamu Kamu mau Enggak bantu kami Membukakan pagar ini Dan menunjukkan Jalan ke penyimpanan Benih ajaib Dan nanti Kita akan pulang bersama Ucap Azusa Ruby langsung Membebaskan Azusa Dan teman-temannya Lalu menunjukkan Jalan menuju Ke penyimpanan Benih ajaib Azusa Juga memberikan Irmun Yang sengaja Disimpan Dan disisakan Untuk teman baru Seperti ini Ratu Luna Kita ada Anggota baru Namanya Ruby Kata Siler Memperkenalkan Ruby Kepada Ratu Luna Yeay Anggota kita Bertambah lagi Oh iya Kalian sudah Berikan ilmun Ke Ruby Carinya Ratu Luna Sudah Ratu Luna Ini dengan Ruby sendiri Jawab Ruby Tapi Tetap aja ruang penyimpanannya Enggak bisa Diterdeteksi Lalu komputer ini Kata Ratu Luna Tenang Tenang dong Ratu sayang Kan disini Ada Ruby Iya sudah seminggu Jadi pembantu loh Disini Ratu gak curiga Ada salah satu warga Yang hilang seminggu Kata Incil Incil nih gak tahu diri Kamu kan lagi bicara Sama Ratu Kata Kelly Teman-teman Tapi di ruang penyimpanan Benih ajaib Diawasi dengan penjaga Kita harus menyusun taktik Kata Ruby Hmm Baik Ruby Kau yang menyusun rencananya Karena Kau yang tahu daerah ini Kata Azusa Iya benar Kata Azusa Yuk langsung aja Ucap Lola Oke Tentunya pertama Kita akan ke lokasinya dulu Kalian sembunyi-sembunyi Tapi Tetap ikut aku ya Kata Ruby Dan mereka langsung menuju lokasi Sementara Ruby akan memimpin Untuk mengambil penih ajaib Teman-teman Jika sudah selesai Nanti kita bertemu di air mancur Ucap Azusa lewat ilmu karena mereka sedang tak bersama Sementara Ruby sepertinya ia sudah mengatur rencana Karena penjaga sudah banyak yang bangun Aku dan Sailor akan mengalihkan perhatian penjaga Jika penjaga belum teralihkan Kalian tetap bersembunyi Dan jika penjaga sudah teralihkan Kalian baru keluar dari persembunyiannya Oke Ruby Kamu akan seminggu jadi budak disini Mereka gak akan mengejarmu Aku bertukar tempat denganmu ya Kata Rion mengingatkan Ruby Oh iya Lupa Oke Terima kasih Rion Yuk kita laksanakan tugas masing-masing Sesuai rencana Siap Perintah Ruby Siap Mereka langsung menuruti perintah Ruby Azusa sudah sampai di ruang penjara Tapi masih belum tahu yang mana ratu luna Mereka menyusun rencana Azusa Kita bertiga Tapi lumayan lah Disini gak ada alien penjaga ya kan Hehehe Kata Incil Tapi kita harus tetap waspada Kata Teddy Agar Incil tetap berhati-hati Bagaimana kalau begini saja Kalian semua membantuku mencari di mana ratu luna Jika sudah ketemu Kalian bilang ke aku lewat ilmu ya Sebelum kalian bilang aku gak keluar dari persembunyian Lakukan sekarang Apapun resiko yang terjadi Kita langsung ke air mancur Lalu berangkat langsung ke bulan bersama Ruby dan teman-temannya Kata Azusa sambil berpisip-pisip Aku sih setuju aja Hehehe Yuk Kelly Ada Incil Mereka langsung mencari ratu luna dan Azusa bersambungi Pelan-pelan Incil jalannya Agar tidak menimbulkan suara Gede Kelly Hmm... Itu kan ratu luna Azusa Kita sudah melihat ratu luna Kau melihat tangan melambai-lambai Kesini ya Kata Kelly Sambil melambaikan tangannya Agar Azusa bisa melihatnya Mereka tidak mencari Dan mereka tidak mencari Jika mereka diawasi dengan CCTV Dan menjaga yang baru datang Mereka langsung berladi menuju air mancur sesuai yang dijanjikan Ratu luna Ratu luna berbicara lewat air moon Ratu luna sudah selamat Kita juga sudah dapat benih ajaib Dan penjaga sudah di jebak Kata luna Ruby dan teman-temannya juga sudah menuju ke air mancur Tepat Incil Tepat di belakamu Alien penjaga hampir meraih Kata ratu luna Iya Wah... Azusa help Tadi ya Incil Mereka pun sampai di air mancur Hai Sailor Kau tunggu lagi Ayo kita dikejar alien kejam ini Jodit Sailor Awas kamu ya Rion Jangan bertengkar dong Lerai Lola Iya sudah-sudah Ngos-ngosan begini Kalian malah bertengkar Tambah ratu luna Azusa itu kotak kendaraanmu kan Tanya Ruby yang sambil berlari juga Iya benar Lola Eh... Siapa tadi yang bertanya? Tak lama mereka sudah ada di dalam pesawat Dan mereka juga memberikan semua benih ajaib Kepada yang seharusnya memilikinya Yaitu ratu luna Mereka kembali ke bulan Sambil melambai-lambaikan tangannya Azusa berpamitan untuk kembali ke bumi dan Azusa bangun Kamu melambai-lambai kepada siapa? Mimpi aneh-aneh nih ya Goda mama sambil membangunkan Azusa Aku di dunia nyata Kepala 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 Kepala